Halo rekan-rekan, jumpa lagi di TCC Garasiku Hari ini hari Sabtu ya rekan-rekan ya Tanggal 16 Februari 2024 Kita hari ini akan road trip lagi Setelah satu bulan kita nggak jalan Sekarang kita akan road trip Kita akan camping lagi di daerah Jonggol Ini nanti tempatnya namanya adalah Rawa Cangkuang Ya seperti situ gitu ya Nanti kita campingnya di samping dari situnya Oke sekarang kita akan persiapan dulu ya Kita akan cek dulu perbekalan kita Kemudian nanti kita cek mesinnya Yuk kita lihat dulu perbekalan kita Yang dibawa kali ini seperti biasa ya rekan-rekan ya Nah jadi seperti ini perbekalan kita Ini ada box-box peralatan Kemudian ini cooler box Matchcomb Kemudian ada tenda juga untuk kita camping Oke seperti itu ya Walaupun ini sampai tinggi Tapi untuk sepian depan juga masih terlihat Sekarang kita akan cek per mesinannya ya Baik kita nyalakan dulu untuk mesinnya Kita nyalakan AC terlebih dahulu ya Biar nggak Pagi-pagi Ini cuacanya hari ini mendung rekan-rekan ya Tuh mendung lumayan gelap juga Dan tadi sudah sempat gerimis Semoga nanti untuk cuacanya Di lokasi juga tidak terlalu Parah ya Kalau hujan memang sekarang sudah musim masuk musim hujan Kita akan reset dulu ini untuk kilometer per liter Kemudian trip A, trip B nya kita reset juga Ini trip A kita reset Kemudian trip B juga kita reset Sekarang untuk BBM nya ini masih separoh lebih ya Sepertinya sih ini bolak-balik masih cukup Tapi mungkin nanti juga akan saya isi di perjalanan ya Kita isi di perjalanan saja Jadi kali ini kita akan ke Cangkuang Campsite ya Kita ini lokasinya di daerah Sinarja ya Jadi puncak 2 Jadi kita nanti tidak melewati gadok Kemudian tidak lewat jalur puncak Kita ke puncak 2 ya Nah untuk jalur puncak 2 itu kemarin kan rusak parah ya Nanti kita akan lihat rekan-rekan ya Jalurnya seperti apa sekarang Waktunya kurang lebih 2 jam 50 menit Kemudian jaraknya adalah 108 km Kemudian kita cek untuk etolnya Ini sudah saya siapkan ya Kita lihat dulu berapa Masih 421 ribu ya rekan-rekan ya Harusnya sih cukup Kalau kita lihat di map tadi Nah kalau kita lihat di sini Biaya tolnya hanya 65 ribu ya Jadi cukup lah untuk etol yang sudah kita isi Baik rekan-rekan Sekarang kita akan mulai saja perjalanan kita kali ini Semoga nanti cuaca mendukung Kemudian perjalanan kita juga lancar Seharusnya sih ini lancar ya Karena kita tidak melewati jalur puncak Tidak melewati gadok juga Jadi semoga lancar ya Yuk kita mulai perjalanan kita kali ini Sekarang kita berhenti sebentar Sekarang rekan-rekan ya kita nyari sarapan dulu Nanti buat di jalan ya Tuh Libuan negara sudah beli di tukang nasi uduk Untuk beli sarapan Tidak beli nasi uduk sih Beli paling lontong gitu ya Sama makanan-makanan ringan saja Baik rekan-rekan sekarang kita akan masuk di gerbang tol Seperti biasa Gerbang tol pada raja timur Nanti kita perjalanan langsung via tol Kemudian nanti jitnya kalau tidak salah Nanti di Gunung Putri ya Kemudian nanti kita lewat jalur biasa Kita tetap dulu Baik rekan-rekan kita mulai perjalanan kita kali ini Baik rekan-rekan sekarang kita sampai di jalan tol Tangerang Jakarta ya Kondisi lalu lintasnya pagi ini ramai lancar Karena ini hari Sabtu ya mungkin ya Kalau hari biasa ini pasti sudah padat banget Masih banyak truk-truk yang lewat juga Dan jalur kanan juga lumayan padat ya Cuacanya masih mendung ya rekan-rekan ya Jadi terasa kayak sejuk banget gitu kita berangkat hari ini Nanti kita akan lewat Jor 2 ya Jadi nggak lewat jalan raya jalan tol Jakarta Tol dalam kota Jadi kita akan lewat Jor 2 Jadi sudah dibuka yang daerah Ciputat itu yang kemarin belum jadi Sekarang udah jadi Jadi kita bisa nanti langsung lewat jalan tol Jor 2 itu Kemudian nanti langsung di tol Jakorawi Lebih cepat sih seperti menyarekan-rekan ya Cuma memang bayar tolnya akan lebih mahal Kalau lewat situ ya Kalau dalam kota itu udah paling murah Baik kita akan lanjutkan perjalanan ini ya Terima kasih telah menonton! Baik rekan-rekan sekarang kita sudah sampai di jalan tol Jakorawi ya Kondisi lalu lintasnya disini masih rame lancar Cuma ini sudah banyak mobil pribadi ke arah Ciawi ya Mungkin banyak yang tujuannya ke daerah puncak ya Kalau hari Sabtu dan weekend seperti ini Di depan itu mendungnya gelap banget ya Sepertinya akan hujan lebat ini rekan-rekan Ini kita lewat tol Jakorawi ini tidak terlalu lama ya Ini kurang lebih hanya sekitar 5,8 km lagi Kita akan keluar di gerbang tol Gunung Putri dan Cikias Jadi nanti kita lewat jalur situ Kemudian sudah tidak lewat tol lagi Efisiensi kita di jalan tol ini sekitar 12,7 km per liter ya Jadi murtasi lumayan irit lah Kecepatan sekarang di 80-90 km per jam Masih lancar sih rekan-rekan ya Oke rekan-rekan ya Sekarang kita exit di gerbang tol Gunung Putri, Cikias, Karanggan ya Kita langsung ke kiri juga nih Ke arah Gunung Putri Nah ini sekarang kita sampai di kawasan pasar rekan-rekan Ini pasar Citerp Lumayan rame ya Dan sepertinya ini jalannya juga searah Tapi motor dari sana juga masih melawan arah ya Banyak angkut-angkut yang ngedem di tepi Jadi agak menghambat perjalanan ya Tapi yang tidak apa-apa namanya juga pasar ya Nah ini kalau di Google Map ini kita disuruh belok kiri Tapi rame biasanya rekan-rekan ya Kalau belok kiri disini itu Tapi kita coba saja ya Kita pernah lewat sini juga Nah ini kita langsung belok kiri saja Nah ini kita melewati tengah pasar ini Nah ini kita sekarang lewat jalan yang lumayan sempit ya Di tengah pemukiman penduduk ini Saya pernah kejebak macet disini rekan-rekan ya Waktu pulang dari Curug Cihirang Nah ini sempit jalannya dan rumah penduduknya itu mepet-mepet banget dengan bagian jalan Ini langsung turun Ini kalau enggak dibuka tutup Kalau pas rame Nunci disitu rekan-rekan Pernah lewat sini sekali Dan ternyata jalanan disini juga masih sama ya Masih banyak yang berlubang-lubang Jadi enggak tahu ya infonya yang sudah diperbaiki Yang sebelah mana jalur puncak dua ini Tapi kalau disini sih masih banyak yang tergenang Ini masih banyak ada yang lubang-lubang juga Masih seperti yang dulu Ini kita melewati sungai yang cukup besar Cuaca gerimis Jadi jalanan basah Jadi kita harus lebih extra hati-hati ya Dan ini banyak pemotor Sepertinya rombongan touring juga Ini jalanan rusak parah nih rekan-rekan ya Kayak kubangan Ya mungkin nunggu anggaran kali ya Anggarannya baru dibagi-bagi ke sana kemari Jadi nunggu sisanya aja nih Pak jalan ini nanti Ini tracknya sudah mulai naik turun ya Tapi kalau ini sudah agak lebar Kalau tadi kan lumayan sempit Nah ini di jalan depan ini kita akan belok kanan rekan-rekan ya Ke arah Cihirang Curug Cihirang, Nirvana Valley Vila Kayangan Ini kanan semua Nah ini kita ketemu jalan yang separuh di cor Separuh enggak rekan-rekan Tapi dua-duanya sudah dipakai Jadi dua arah sudah Jadi yang daerah sini sudah mulai diperbaiki di cor ya Kalau yang sana tadi bener-bener belum Jadi ini kita tetap Jalannya satu-satu ya Tapi ini enggak buka tutup Yang sebelah kanan sudah dicor Yang sebelah kiri belum Tapi yang sebelah kanan ini sudah Sudah bisa dilewati ya Mungkin anggarannya belum cukup Untuk yang sebelah kiri Ini kalau kendaraan besar Lewat di atas juga Lumayan ini seremnya Dan kalau kita juga Serem juga rekan-rekan ya Sebelah kanan ini Kak Itu besi Besinya enggak ditekuk Jadi lurus besinya itu Karena terlalu kanan Kena ban bisa sobek ini Jadi ya Harus hati-hati ya Enggak tahu ini berapa jauh Untuk yang model seperti ini Kanan-kiri ini Oke sekarang kita sudah Melewati jalur yang sebelah tadi Rekat-rekan ya Sekarang kita jalurnya sudah mulus kanan-kiri Nah ini sudah oke Kalau dulu waktu kita lewat sini Itu rusak puarah Butuh waktu lama untuk melewati jalur ini Tapi sekarang sudah dicor kanan-kiri ya Sudah mulai halus Ini Belum lama ini rekan-rekan ngecornya Kalau yang jalur ini Jadi kita melewati jalur ini Nanti kemungkinan sampai Di pertigaan Waktu kita ke kanan Ke arah rawa Cangkuang Oke sih Jadi kita bisa melaju 40 km per jam ya Lumayan Bisa lebih cepat sedikit Daripada tadi Tapi memang ini untuk Cornya juga Gak rata ya Geter banget Dan habis kanan-kernyata Ternyata sampai situ doang Sampai di SDN Sukamulya Yang dicor Ke arah Curug Cerang Nirvana Valley Cipa Mingkis Oke rekan-rekan-rekan ya Ternyata memang jalan yang disini Sudah rapi Semua ya Ini sudah aspal Jadi ini sudah dicor Sudah di aspal Jadi mulus banget Waktu tahun lalu Bener-bener parah Lewat sini ya rekan-rekan ya Bisa 1 jam lebih Kita ngelewati jalan ini Gak ada yang bisa dipilih Oke lah Sekarang sudah bagus ya Berarti Ada dana yang dialokasikan Buat jalur ini Oke rekan-rekan ya Di jalan depan ini Kita akan belok ke Kanan Masuk ke Jalur pedesaan Tapi keren ini jalurnya rekan-rekan ya Halus-murus ya Rekan-rekan yang mau ke daerah sini Cuma ya memang Yang dari Citrop tadi agak parah ya Tapi sesudah Sukamakur Bagus jalannya Di depan Gremek kekuatkan-kan ya Kita muter lewat depan saja Tadi terlalu kecil Menurut saya jalannya Kalau papasan agak susah Lepas kita lewat jalur yang di atas Ya di atas ada mobil Tidak kuat lagi Ini depan ada mobil Tidak kuat Nanjak Baik rekan-rekan Kita ini belok ke kanan ya Curug Cidulang Nah ini jalannya lebih lebar Kalau tadi kecil banget Google asal aja Tadi Memang kita kadang-kadang harus memilih ya Rekan-rekan ya Kalau Google maaf itu dia Aduh Jadi jalanannya kecil banget Kalau ini lumayan besar ya Kita muter Tapi ini Jalanannya sudah Jalanan Agak rusak ya Nih Di depan jalannya Sudah rusak lagi Kita mulai Melewati Jalanan perkampungan ini ya Lumayan dicor sih Walaupun cornya juga Sudah rusak Sudah ada Lubang-lubangnya Di depan kelihatan gunungnya itu Lancip bahwa Tereka-terekaan ya Kayak tumpeng gitu ya Ya mau ke Rawacangkuang Oh tinggal urus aja Oh ya terima kasih Oh disini Situ Rawagede Rekan-rekan ya Tempat camping juga Berarti lewat sini ya Situ Rawagede Ternyata Tempatnya bagus juga ya Tempat campingnya Di Tepi-tepi gitu Tadi ada pos Masuk ya Tapi kita tidak bayar Itu mungkin Bayar buat yang Situ Rawagede ya Tuh jalannya Jalannya berbatu Rekan-rekan ya Dan Goyang-goyang banget Kita langsung lanjut Ini Slep-slep-slep-slep-slep Sempat selep ya Rekan-rekan ya Traction controlnya Sempat nyala Traction controlnya Wah mantep banget Mantep banget Padahal kita sejar Caranya sih Svila Amartagirta Ini lebih tenggi lagi nih Di depan rekan-rekan-rekan ya Mantep Semoga tidak Pasah ya Jalannya Oke Oke kita Cebar Tinggi banget Tinggi banget Jadi ini nanjak Naik Terus Belok kiri Oke Bismillah Bismillah Bisa ya rekan-rekan ya Cuma memang harus Agak dipaksa Agak dipaksa Jadi memang Jadi memang Tadi kalau kita pelan Agak susah ya Takutnya selip Karena tadi kita lewat Gubangan dulu Kalau posisi kering aman ya Tadi harusnya Ini gak recommended Buat mobil-mobil Penggerak depan Ini Ini tinggi lagi Bismillahirrahmanirrahim Ya gunanya Mobil-mobil Tenaga gede Penggerak belakang Ini rekan-rekan Sempat selip tuh Lampu dari Traksion controlnya Udah nyala Oke Satu lagi Ini hidupan Ntar istirahat dulu Yang sempat ngebul Oke rekan-rekan ya Kita istirahat sebentar Yuk kita jalan lagi Wuh Tambah tinggi aja ini Butuh 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 keahlian ini Untuk Melewat Jalan ini Ini menemukan Output ini Untuk jalannya berbatu Ini kalau tanah Udah gak bisa Yuk Yuk Kita mulai lagi Ini tidur Wah Tambah tinggi aja Dan Ini Tanya Dan Sampai kalau kosong ya Kita muatan penuh ya Ini kalau motor Matic juga gak tahu dah Bisa gak Allah Bisa 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 Didi Bisa 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 selamat menikmati oke rekan-rekan, kita istirahat dulu istirahat dulu disini bener-bener mantep, mantep sempat seleb juga traksan kontrolnya juga pokoknya ini gak recommended buat mobil penggerak depan atau city car ini gak bisa 4x4 4x2 penggerak belakang dan mobilnya powernya harus besar kalau bawa muatan penuh minum dulu ini gak ada yang lewat kita berhenti di tengah jalan bismillah, lanjut sekarang kita ada di tengah hutan ini, reman-rekan ya mantep, bener jalurnya tadi kalau ini segini sih, masih bisa kita lalui dengan pelan ya, kalau segini nih kalau tadi, kalau gak kenceng susah untung nanti udah istirahat berhenti pipis dulu tadi kalau gak bahaya nih tinggi lagi nih pedangan yang lain pedangan, pedangan uff, seleb tuh ya seleb klip, 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 klip seleb oh, sini aduh, gak bisa lewat dong oh, dia juga henti dulu mobil depan juga istirahat dulu rekan-rekan di tengah-rekan licin kalau ini ya yang ini licin tanjakannya tidak terlalu curam kayak tadi tapi ini licin ada batunya ada lumutnya ini dan batunya mulai tidak rata ya 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 nah di depan ini ada air terjun nah ini buat nanjak juga enggak tahu deh enggak ngomong balik, iya iya, maksudnya momen pun sih selamat menikmati kita sudah tidak jauh lagi tapi jalanan masih begini, itu mobil depan aja itu harus istirahat dulu kita harus gantian baik rekan-rekan ya, kita istirahat, sebentar, tadi nunggu mobil depan tadi naik dulu dia juga berhenti dulu tadi ya mungkin untuk mendinginkan rem sebenarnya remnya tidak terlalu dipakai ya cuma bannya aja ngeri bannya apa ya kena batu gini kan oke, kita lanjut lagi ini mobilnya, istirahat dulu ini oh, sampailah kita di atas paling puncak ini kayaknya ini langsung turun lagi mana jalannya? hilang tuh, itu sudah kelihatan di situ rawa cangkuang itu ada glemping-glempingnya kita nanti kemping di sana rekan-rekan terima kasih patungnya ke depan terima kasih tidak, terima kasih lihat, apa yang sama kamu lihat ya gak apa-apa ya sekali-kali kita lewat jalur ekstrim ini beneran dekat-dekat ini yang terparah yang pernah saya lewati jalur ini maksudnya tanjakannya ya kalau jalannya ya kalau di hutan-hutan ya memang begini gak masalah sih cuma memang tanjakannya serem-serem kalau penggerak depan ini sudah mending gak usah aja gak recommended apalagi muatan penuh yang rekomendasi sih ini 4x4 ya 4x4 pasti akan nyaman dan ini di depan juga sepertinya buruk apa gimana ini jalannya semoga bisa direwati oke ini di depan ranca Cakuang ya rawa Cakuang ya nah ini kita belok kanan ya rekan-rekan dia rawa Cangkuang langsung masuk ya ini kita masuk lokasinya yang mencela tenak mesin tang akhirnya kita sampai terima kasih Kita nanti kembang di sini, kemana parkirnya di situ ya. Alhamdulillah rekan-rekan-rekan sampai perjalanan yang menantang. Oke kita istirahat dulu ya. Oke kita istirahat. Chihit juga. Pembanggaan tersebut. selamat menikmati Oke rekan-rekan, akhirnya kita sudah sampai di situ Rawacangkuang ya setelah melewati perjalanan yang benar-benar agak ekstrim ya kalau saya ya baru pertama kali itu untuk melewati jalan-jalan yang lumayan parah rekan-rekan ya. Kondisinya sih sebenarnya sih oke ya, berbatuan gitu, kemudian agak terjal juga, cuma memang muatankan banyak ya dan memang jalannya mantep banget rekan-rekan ya. Nanti kita coba lagi pas pulang. Nah, kita sudah sampai di situ Rawacangkuang ya, ini tempat kita camping. Lokasinya asik banget sih rekan-rekan ya, tenang. Kemudian di bagian-bagian sana itu ada glemping, jadi kita bisa sewa di sana juga kalau nggak mau camping. Oke, kemudian sekarang kita cek untuk permesinan ya, ini permesinannya kita sudah mencapai jarak 107 km, jadi sebenarnya tidak terlalu jauh ya, hanya sekitar 100 km-an saja. Lebih jauh kalau ke puncak berarti ya. Oke, kemudian untuk km per liternya ya, di 8,5 km per liter, karena tadi untuk jalurnya benar-benar mantep rekan-rekan. Dan untuk BBM-nya ini masih separoh ya, jadi ini masih cukup sampai pulang juga masih oke. Hanya berkurang 2 strip saja. Kemudian kita akan cek untuk tolnya kita, itu sudah habis berapa ya. Kita cek dulu, ini masih Rp355.000 ya, nanti kita hitung untuk total keseluruhan dari biaya tolnya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sekilas buat rekan-rekan sekalian untuk lokasi dari Siturawa, Cangkuang ini ya, supaya mungkin buat rekan-rekan yang pengen ke sini mencari ketenangan. Nah, sini sepertinya cocok, yuk kita lihat dulu. Baik rekan-rekan ya, seperti ini untuk Siturawa, Cangkuang. Kita lihat dulu ini untuk kendaraan kita. Buatnya itu sampai kotor banget seperti ini ya, tadi lewat jalur yang memang jalur berbatu ya. Seperti ini rekan-rekan. Nah, nanti untuk lokasi kemping kita adalah di sini. Ini sudah ditunjukkan tadi sama pengelola, lokasinya di sini. Dan ini view totalnya ya. Ini untuk dari Siturawa, Cangkuangnya lumayan besar juga. Kemudian ada beberapa gelemping, ada lima gelemping. Di ujung sana ada toilet, kemudian toiletnya ada satu lagi di sana. Kemudian ada satu di belakang. Jadi ini dua pintu ya. Kemudian ada warung. Nah, warung di sana itu 24 jam ya. Jadi kita kalau mau cari apa, makanan apa-apa, di sini ada warung rekan-rekan ya. Di sana tuh warungnya. Suasananya mantep banget, apalagi ini agak redup-redup ya. Kayaknya mau hujan dan turun kabur juga. Itu sudah ada yang kemping beberapa orang. Baik rekan-rekan ya, seperti itu saja untuk review singkatnya saja buat rekan-rekan mungkin yang mau ke sini. Yang jelas untuk jalurnya nggak bisa untuk semua kendaraan ya. Hanya bisa untuk kendaraan yang bersiasa besar, kemudian penggerak belakang, ataupun 4x4. Untuk city car, agak susah rekan-rekan ya, karena bebatuannya tinggi-tinggi. Harus ground clearance-nya itu tinggi. Kemudian untuk penggerak depan juga agak susah sih. Slip. Itu saja pakai Fortuner 4x2, penggerak belakang juga slip. Seperti itu rekan-rekan review kita kali ini. Saya akan langsung kemping saja menirikan tindah. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Barasiko. Terima kasih telah menonton!